Perusuan ini terjadi tidak hanya di dalam stadion manangan Solo, namun hingga keluar stadion. Diduga perusuan ini dipicu hasil pertandingan yang terakhir dengan skor satu sama dan memperkecil peluang persis Solo, wajib ke babak semifinal divisi utama Liga Indonesia. Pada supporter yang bertindak beringas ini melempari bos ke sebelah sana Martapura FC dan membakar sepeda motor polisi. Menurut Kapol Resta Surakarta, Komus Pol Irian Syah, korban tolas juga akibat dikrolok masa karena dituduh sebagai intel aparat keamanan dan hingga kini belum ada ketenangan resmi terkait adaca supporter yang ditangkap polisi dan kegiatan akibat perusuan.